Bos investasi bodong DNA Pro Eliazar Daniel Piri alias Daniel Abe kini sudah ditangkap pihak kepolisian. Badan Reserse Kriminal atau Baris Krim Polri menangkap Daniel di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 24 April 2022 malam. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Direktur Tindak Bidana Ekonomi Khusus atau Dirti Bideksus Baris Krim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan. Sebelum ditangkap, Daniel sempat muncul melalui video yang diunggah akun Instagram at DNA Pro Official pada Sabtu 23 Maret 2022. Ia menyatakan akan segera pulang ke Indonesia dan mengklaim untuk menjaga pihak broker tetap berkomitmen mengembalikan dana investasi. Diketahui dalam kasus ini kerugian ditaksir mencapai Rp97 miliar. Sejumlah selebritas tanah air juga turut diperiksa Baris Krim Polri terkait aliran dana dalam investasi bodong tersebut. Dengan penangkapan Daniel dari total 12 tersangka, sementara sudah 8 orang yang ditangkap pihak kepolisian. Sehingga masih ada 4 tersangka yang diburu. Ada pun 2 di antaranya yang merupakan petinggi DNA Pro yakni Gerawati alias Faye dan Fauzi alias Daniel Z atau DZ. Kepolisian juga sudah memberikan red notice karena tersangka yang masih dalam pencarian terindikasi berada di negara Turki. Keunggulan DNA Pro dibandingkan robot-robot lainnya itu banyak sekali. Yang pertama adalah yang tidak pernah dimiliki oleh beberapa developer robot adalah logika dan alogaritmanya kami buka. Kami kasih tahu cara kerjanya seperti apa, enter-nya seperti apa, out-nya seperti apa, masuknya seperti apa, itu semua dibuka. Apalagi kelebihannya? Yang kedua kelebihannya adalah kita live trading. Live trading artinya bisa di copy. Keunggulannya apalagi? Yang ketiga ini yang paling utama. Kenapa? Withdrawal-nya tanpa batas, tidak ada maksimalnya. Itu yang paling suka di DNA Pro. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu mendukung DNA. Karena di masa sulit ini kami memang benar-benar membutuhkan dukungan kalian. Hari ini ada beberapa hal yang perlu saya update. Yang pertama, saya akan kembali ke Indonesia dalam minggu ini. Yang kedua, proses WD terus berjalan dan terus kami maksimalkan. Meskipun berjalan sangat lambat, tapi proses WD tetap berjalan setiap harinya. Saya terus menjaga agar pihak broker tetap amanah dan tetap komit dalam menjalankan WD ini. Yang terakhir, saya berencana bertemu dengan para founder sesudah saya tiba di Indonesia. Untuk teman-teman, para member, para leader, tetap percaya kepada kami. Bahwa WD kalian terus kami perjuangkan sampai cair. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.